Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bersia program vaksinasi COVID-19 sudah berjalan yang tentunya jadi pembentuk penting bagi para tenaga kesehatan serta menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia menghentikan penularan COVID-19. Lantas yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan kesadaran bersama agar tidak ada lagi penulakan vaksinasi COVID-19 di masyarakat agar bisa mempercepat Indonesia melawan ekspansi COVID-19. Untuk membahasnya sudah bergabung Kepala Baga Molekuler Egemen Prof. Amin Subanrio. Kita akan bergabung bersama Prof. Amin. Selamat pagi Prof. Amin. Selamat pagi Mbak Yohana. Ya terima kasih sudah bergabung bersama kami Prof. Vaksinasi ini sudah berjalan namun ada tantangan nih yang harus kita hadapi yakni keraguan masyarakat bahkan sempat ramai kemarin aksi tolak vaksin di media sosial. Apa sebenarnya penyebabnya Prof menurut Anda? Ya kita pelajari dari lebih ke hulu lagi sebetulnya masih ada beberapa masyarakat presentasinya sebenarnya relatif tidak terlalu banyak dari presentasi tapi jumlahnya cukup banyak. Yaitu mereka masih menganggap bahwa COVID-19 ini tidak ada atau COVID-19 ini bukan masalah yang besar sehingga tidak perlu dilakukan segala macam upaya yang besar-besaran. Nah itu juga satu segmen masyarakat yang perlu kita beri pemahaman. Nah yang kedua tentang vaksinasi ini ini tentunya kita harus membangun juga kepercayaan yang besar kepada pemerintah yang menyediakan vaksin bahwa vaksinasi ini bukan masalah pribadi memang betul disuntikkan satu orang-satu orang gitu ya untuk membanggikan kekebalan perorangan. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bahwa dengan kita dibuat kebal terhadap COVID-19 ini dengan cara vaksinasi maka kita juga akan melindungi orang-orang yang kita cintai di sekililing kita. Nah kekebalan masyarakat inilah yang harus dicapai untuk bisa memutuskan rantai penularan dari COVID-19 ini. Ya Prof, sebenarnya seperti apa seharusnya kita ini membangun kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya vaksin bukan hanya untuk kepentingan individu tapi juga tadi yang seperti Prof sampaikan untuk kepentingan bersama seperti itu. Bagaimana caranya Prof? Ya, kita mesti betul-betul memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perilaku virus ini bagaimana virus ini menular dari satu orang ke orang lainnya dan bagaimana virus ini bisa menimbulkan penyakit yang serius bahkan sangat serius yang berakhir bisa berakhir ke fatalitas. Nah upaya untuk memutuskan rantai penularan itu hanya bisa dicapai apabila kita bisa membangun namanya birth immunity atau kekebalan masyarakat. Paling sedikit 70 persen dari masyarakat itu harus memiliki kekebalan. dan satu-satunya cara yang terukur adalah dengan vaksinasi. Nah vaksinasi itu harus dilakukan tentu dengan menggunakan vaksin yang berkualitas dan dilakukan secara serentak ya, relatif serentak tidak perlu terlalu panjang dan dilakukan ke semua lapisan di semua daerah. Jadi kalau kita lihat kemarin sudah dicontohkan oleh Bapak Presiden dan hari ini rencananya akan dilakukan hal yang serupa dengan kepala-kepala daerah diharapkan masyarakat juga bisa meningkat kepercayainya kepada vaksin ini. Bahwa vaksin ini aman dan akan memberikan manfaat yang besar. Ya Prof, menurut Anda seberapa besar vaksinasi tahap pertama ini dapat menekan angka persentase penularan COVID-19 yang terjadi di Indonesia? Ini tergantung berapa cepat kita bisa mencapai kekebalan komunitas ini atau berdiminiti. Kalau rentangnya terlalu panjang maka dikhawatirkan suntikan yang pertama karena kita belum tahu berapa lama kekebalan itu akan bertahan di dalam tubuh orang yang sudah disuntik. Jadi kita berharap antibody itu akan bertahan cukup lama sampai hampir seluruh masyarakat, katakanlah 70-80 persen masyarakat itu sudah memiliki kekebalan. Nah itu harus dicapai. Sebab kalau terjadi jeda yang cukup panjang antara satu vaksinasi dengan vaksinasi berikutnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya maka kekebalan itu mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mencapainya. Nah kita butuh waktu yang singkat untuk bisa mencapai herd immunity. Prof, menurut Anda ini kan terselain dengan tantangan keraguan masyarakat terkait dengan vaksin sendiri, ini ada tantangan baru terkait dengan infrastruktur yaitu misalnya saja bagaimana ketersediaan dan juga kapasitas penyimpanan dan rantai dingin yang sekarang juga harus sudah benar-benar siap di daerah. Nah seperti apa Anda melihat tantangan yang satu ini Prof? Karena ini sangat penting untuk kualitas, menjaga kualitas dari vaksin. Betul sekali Mbak Yana. Nah dari beberapa calon vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia itu karakterisnya juga berbeda-beda. Ada yang stabil di suhu 2-8 derajat, ada yang membutuhkan penyimpanan minus 20 atau minus 70 bahkan. Nah kita tentunya harus membuat strategi yang tepat ya di mana saja vaksin-vaksin itu bisa didistribusikan. Tentunya untuk daerah-daerah yang kata-kata terpencil di mana membutuhkan transportasi yang panjang, kadang-kadang pen harus dibawa dengan sepeda motor atau dengan perahu. Nah itu tentu kita harus memilih vaksin yang stabil di suhu tidak terlalu rendah. Tapi untuk di kota-kota besar yang bisa memiliki fasilitas penyimpanan di minus 20 atau minus 70, ini bisa dilakukan. Karena vaksin itu bukan barang yang murah. Nah kita harus menjaga kualitasnya sampai dengan disuntikannya ke subjek, ke masyarakat. Dan rantai dingin itu menjadi satu kunci. Kalau kita lihat pengiriman dari luar negeri ke rata kelapa Indonesia, itu kotaknya atau boxnya atau semacam petik kemasnya, itu suhunya betul-betul dipantau. Ada caranya untuk melakukan pemantauan seratus menerus. Jadi sama sekali tidak boleh terjadi lonjakan temperatur, misalnya naik ke suhu yang lebih tinggi saja, itu sudah bisa membuat vaksinnya itu menurun kualitasnya. Nah upaya-upaya itu yang harus kita lakukan untuk menjamin kualitas vaksin tersebut. Prof, ini kan sudah nanti ditargetkan untuk periode pertama dari bulan ini sampai dengan April nanti ini bisa benar-benar dapat terselesaikan untuk tahap pertama baru nanti masyarakat umum dan juga publik. Nah persoalannya adalah di masyarakat umum ini sebenarnya yang menjadi rentan atau menjadi suatu klaster yang sangat rentan penyebaran COVID-19. Bagaimana ini untuk mencegahnya Prof, sambil menunggu bahwa untuk target tenaga kesehatan dan juga pelayanan publik lainnya dapat terselesaikan? Iya Mbak Yorna, dalam situasi di mana jumlah vaksin masih terbatas, kita tentu harus memutuskan siapa yang akan dibuat kebal terlebih dahulu. Ini selalu menjadi perdebatan, apakah usia-usia lanjut seperti yang dilakukan di Eropa misalnya, ataukah mereka yang rentang usia 18-59 tahun. Nah menurut pendapat saya yang paling penting, yang paling dulu harus diberikan kekebalan adalah mereka yang memiliki risiko paling tinggi, risiko paling tinggi untuk terpapar virus. Jadi ada dua kelompok yang memiliki risiko terpapar tinggi dan mereka yang memiliki kerentanan, ya dalam bahasa Inggrisnya vulnerability untuk terinfeksi dan mudah menjadi berat. Nah dengan membuat mereka yang usia-usia produktif ini, karena mereka relatif jauh lebih aktif daripada yang usia di atas 60. Nah karena mereka aktivitasnya tinggi, mereka lebih tinggi juga risikonya terpapar ke virus, itu bisa dari transportasi, bisa dari lingkungan kerja dan sebagainya. Nah kalau mereka tidak diberi kekebalan, mereka mudah tertular dan bisa menjadi sumber penularan bagi orang di sekelilingnya termasuk orang-orang yang mereka cintai di rumah. Jadi dengan membuat mereka kebal, secara tidak langsung mereka melindungi orang-orang yang ada di rumahnya. Baik. Nah bukan berarti bahwa kita mengabaikan yang usia 60 ya. Baik. Terima kasih Prof. Amin Subandrio untuk ulasan dan juga penjelasannya bersama Metro Pagi Prime Time kali ini. Selamat pagi, siasalus Prof. Selamat pagi, terima kasih Mbak Iwan.